Hei semuanya, balik lagi di warga anime, warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q disini, pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan light novel Tensei Sitara Slam Dataken, volume 15, chapter 3. Dimana kita diperlihatkan turunnya berkah dari siel untuk para bawahan Rimuru. Dan langsung saja, tanpa bahasa basi lagi, mari kita mulai. Intro Setelah Demon Lord Carrion dan Demon Lord Frey yang tertidur dalam proses evolusinya, Gabyru kini melindungi mereka dan bertarung mati-matian melawan Baraku. Gabyru sepertinya kewalahan melawan Baraku. Setelah kematian Grand Admiral Galdim, senjata cakar macan putih dengan level mitos yang dimiliki Galdim kini dibungut oleh Baraku. Di tangan Baraku, senjata itu berubah menjadi pistol naga hijau. Baraku menyerang dengan pistol naga hijau dan mampu menembus perut Gabyru. Baju armor Gabyru dengan mudah ditembus. Perut Gabyru kini berlumuran darah dan hampir sekarat. Baraku tertawa lepas, tapi takdir tidak mengizinkan hal itu terjadi. Efek Unique Skill Toner milik Gabyru telah aktif secara otomatis. Individu Gabyru berhasil menghindari kematian. Efek Skill ini hanya bisa aktif sekali dalam sehari dan hanya aktif jika beruntung. Ini adalah keterampilan unik yang diperoleh Gabyru selama transformasi True Demon Lord Rimuru. Baraku yang melihat Gabyru yang bangkit dari sekaratnya sangat terkejut sekali gitu pak. Baraku kemudian akan membedik jantung Gabyru. Gabyru tidak punya pilihan lain selain berjuang keras dengan sisa kekuatannya. Tapi hal tak terduga muncul lagi. Dengan kelahiran Sang Manas Siel, Siel memberikan berkah kepada setiap bawahan Rimuru. Dan termasuk Gabyru juga. Kini, Siel akan memberikan kekuatan baru dengan mengorbankan skill unik Tuner milik Gabyru. The King of Mind, sebuah skill yang diberikan oleh Siel yang memiliki lima efek yaitu Thinking Acceleration, Change of Fate, Unspected Operation, Space Operation, Multiple Boundaries. Thinking Acceleration adalah percepatan pikiran yang dapat meningkatkan kecepatan persepsi hingga jutaan kali lipat. Change of Fate adalah skill yang mampu merubah takdir seseorang. Ini adalah versi level atas dari unik skill Tuners. Dan sekarang dapat dimanipulasi oleh kesadaran diri Gabyru. Tetapi masih dapat digunakan paling banyak sekali sehari. Space Operation adalah kemampuan berpindah tempat. Sehingga selama tidak ada ruang yang terganggu, kau dapat dengan bebas berpindah tempat ke tempat yang pernah kau kunjungi. Unpected Operation adalah operasi yang tak terduga. Multiple Boundaries adalah teknik pertahanan yang dikuasai Rimuru. Dengan menggabungkan berbagai efek barriers, semua serangan bisa dipentalkan. Itulah kelima efek skill yang telah diberikan Siel kepada Gabyru. Tapi, karena Gabyru goblok, dia tidak mampu memahami fungsi skill yang diperolehnya. Sehingga, Siel mengajari Gabyru dalam kesadaran yang tertunda hingga jutaan kali lipat. Balago merasakan sebuah kekuatan yang muncul pada Gabyru dan berkata, Ada apa dengarmu? Tiba-tiba kekuatanmu meningkat. Dan apa yang telah kau lakukan? Karena Gabyru merasakan kekuatannya meluap, dengan pedenya, Gabyru menjawab, Hohohoho, maaf. Selama aku memiliki tuan yang menjagaku, aku tidak akan mungkin kalah. Mereka pun kembali bertarung head to head dalam pertempuran ofensif dan defensif. Barago menembakkan serangan dari pistol naga hijau, sedangkan Gabyru menembakkan serangan pusaran air dengan kekuatan penuh. Kedua kekuatan tersebut berbenturan. Serangan Gabyru berhasil memblokir serangan Barago dan menembus tubuh Barago. Sehingga, mengakibatkan lubang besar pada dada Barago. Barago menggunakan skill regenerasinya untuk memulihkan luka yang dia dapat. Namun, itu tidak berhasil. Gabyru sendiri merasa sangat sulit untuk percaya bahwa Chang of Fate dan Unspected Operation telah diluncurkan tanpa seizinnya. Dan keduanya telah digabungkan untuk membatalkan kemampuan keregenerasi Barago untuk bolih. Sebelumnya, Gabyru telah menggunakan skill tersebut. Chang of Fate hanya bisa digunakan sekali dalam sehari. Tapi, ternyata itu hanya berlaku untuk objek yang sama. Artinya, itu bisa digunakan beberapa kali pada objek yang berbeda dengan batasan 1 kali per objek. Dan di sini, Gabyru berhasil epic comeback gitu pak. Kematian pun menghampiri Barago. Dan di sisi lain, dari ketika Jendral terakhir yaitu Ghoselin telah memimpin pasukan Warcraft Legend untuk bertempur melawan pasukan Black Number Rimuru. Dengan kematian Grand Admiral Galdim, pasukan Warcraft Legend kini tercerai berai. Pasukan Black Number bukanlah pasukan yang besar. Itu hanya sekitar 500-700 pasukan saja. Tapi, kualitasnya bisa dibilang mengerikan. Sedangkan, pasukan Warcraft Legend memiliki pasukan 2 kali lipat lebih banyak. Tapi, itu pun masih belum cukup untuk mengatasi pasukan Black Number yang didalamnya adalah iblis kuat tingkat tinggi. Dihadapkan dengan situasi itu, Jendral Ghoselin sangat kesal. Dan tak terduga, Ghoselin merasakan sebuah aura yang tak asing baginya. Dan itu adalah Gadra Sensei yang telah bangkit dari kematiannya. Sebelumnya, Gadra Sensei sudah dikalahkan Ghoselin di part 3 sebelumnya. Ghoselin kaget melihat hal tersebut. Orang yang sebelumnya benar-benar mati, kini dapat hidup lagi. Ini adalah sebuah hal yang diluar akal sehat. Gadra pun menjelaskan kenapa dirinya bisa bangkit kembali. Sebelumnya, Gadra sudah menyiapkan jimat yang telah diberi mantra untuk reinkarnasinya. Sementara aku menggunakan ini, aku dapat menyimpan kenangan lama dan memulai hidup baru. Gadra telah menyiapkan beberapa mantra sebelumnya yang bisa dilepaskan kapan saja. Tapi, di sini ada sesuatu hal yang tidak terduga terjadi padanya kali ini. Reinkarnasi yang seharusnya akan mencari tubuh lain dan pada titik inilah ada keterlibatan pihak lain. Sebelum peperangan dimulai, Gadra mengajukan diri menjadi murid Diablo. Dan Diablo belum memberikan jawaban. Itu seharusnya menjadi penolakan kedua. Tetapi, Diablo mengawasi Gadra. Di samping itu, Diablo dan Gadra memiliki minat yang sama dalam memuji sihir Rimuru. Ketika Diablo menyadari bahwa Gadra benar-benar bisa melayani Tuan Rimuru, aku akan menganggapmu sebagai tanggung jawabku. Tetapi, Gadra masih berusaha keras agar Diablo menyetujuinya. Dan pada saat itu, Diablo telah menanamkan skill tempter. Jadi, mantra reinkarnasi Gadra telah ditulis ulang oleh Diablo. Jika seseorang memilih untuk mati demi Rimuru, dia dapat terlahir kembali ke dalam ras iblis dan berubah menjadi individu yang istimewa. Tapi, masalahnya adalah daging. Menjadi ras spiritual yang tinggal di dunia ini membutuhkan tubuh fisik. Awalnya, Gadra hanya bisa merasuki seseorang atau menghubungi Diablo dan menunggu pemanggilan. Tapi, karena kebangkitan siel, nasib Gadra telah ditentukan. Siel yang berada di alam bawah sadarnya berkata, Jika Anda menginginkan daging, maka Anda akan memilikinya. Ini juga memberikan Anda lebih banyak kekuatan. Dan layanilah Tuan Rimuru. Berkah dari siel telah didapatkan Gadra. Dan, kini Gadra berhasil dilahirkan kembali dengan tubuh yang sama seperti dulu, yang nampak terlihat muda dan sebagai ras iblis metalik. Dan itulah penjelasan dari Gadra tentang bagaimana ia berhasil pengkit dari kematian dan menjadi ras iblis kuat. Gosellin dengan tubuh bajanya melasat ke arah Gadra seperti bola meliam. Tapi, Gadra dengan sihir magnetnya, dia mampu menciptakan batasan untuk memblokir serangan Gosellin. Gadra lalu terbang dan merapalkan matra dari buku sihir yang dia pegang. Penjara hitam kecil. Sebelum Gosellin bisa memahami apa yang sedang terjadi, dia terbakar habis oleh api hitam yang luar biasa. Dan pada akhirnya, Gadra pun epic comeback juga. Akibat kematian Gosellin, semua bavan Warcraft Legends yang dipimpin oleh Galdim semua hancur. Dan setelah ini, ada berbagai kejadian lagi, tapi menurut Mimin itu tidak terlalu menarik. Dan KBB juga datang. Karyon dan V akhirnya telah terbangun dari evolusinya. Dan di sisi lain, kita telah diperlihatkan sosok yang kita tunggu, yaitu Diablo. Yang telah melihat kemenangan tuanya yang berhasil merebut Veldora dan mengalahkan Veldrin. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga guys. Tentu saja di warga anime. Terima kasih telah menonton!